Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampung Lonok Kampung Lonok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita Petualangan alam desaku kawan-kawan Saat ini saya berada di Kampung Lonok Daerah Bandung ini Bandung juga ada loh Kampungnya tuh ya Tidak hanya terkena dengan mal-mal dan kulinernya aja Bismillahirrahmanirrahim Ya jadi kampung ini berada berbatasan dengan daerah Cidaun Ya dan ini di sekelilingnya ada kebun teh Dan tadi saya dari arah Cibulu kawan-kawan itu memasuki hutan sepanjang 12 km Dan sangat menyeramkan kawan-kawan Wah ada kegiatan ibu-ibu tuh Sedang apa coba kita lihat ibu-ibu deh Cuacanya pagi ini sangat cerah kawan-kawan Sehingga jemuran juga banyak bergelantungan dimana-mana Aduh ini Hambat-hambatan youtuber kawan-kawan gede juga lagi ini Assalamualaikum ibu-ibu Assalamualaikum Aduh ya bu Maaf ya bu ya Buk Nuju narawan ya ibu-ibu teh Lagi nih Masa aloh suasananya ya Ibu punten Dupi iya teh kampung naon namina bu Kampung Lonok Desa nak Desa Sugih Mukti Sugih Mukti Kecamatan Kasir Jamuk Kasir Banung ya teh ibu Keperatan Banung Banung ya Aduh mara-raas ibu ya aloh Banung ya Ternyata saya teh ada di Banung ini kawan-kawan pagi-pagi Aduh Masya Allah Oh gitu Mohon-mohon Ya lagi libur katanya Oh biasanya Kaman abu Kerja Oh metik teh Oh gitu Alhamdulillah hatunya Tiasa kumpul ngeriungnya Dia nak Nanti Minggu Kayanya punya Oh gitu Mohon-mohon Ibu Ibu Tadi kita kan abu ngalangkungan luweng Ianya luweng naon kita namanya bu Luweng Mekarjaya 12 kilo jalan bututnya bu Eta didinya luweng naon bu Ayah macan tuh bu Ayah 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 Tapi jalannya udah bagus sih Di atasnya ada kayu bakarnya Teh Lilis Mana teh Lilis Tidul Tidul Mau diapain teh Lilis Boleh dikumakan teh Lilis Ditikah Ditikahkan tuh dikumakan Ujang Tau-tau aja ujang nikahin Bocah nih kamu nih Emang ditikahkan Dikumakan Nah ini teh perkebunan Perkebunan teh kawan-kawan Rumah-rumah kontrak gitu loh Ya Ini yang putih Pengen kenalan kali ini yang putih nih Hei putih Diam ya Saya tuh Serem Hahaha Wah Apa itu adek Coba lihat Oh gitu ya Hahaha Wah Saya ada di Kampung Londok Bandung Ini udah Ini Udah kumpul nih Tadinya sih mau anak-anak aja Tapi anak-anaknya sekolah ya bu ya Ibu kalau sekolah disini kemana? Jauh ibu Berapa pak? Dua kilo Terus kalau ada yang sakit Kemana disini pak? Waduh keciwirnya masih berapa kilo bu? 36 kilo 36 kilo Masa Allah Jadi kalau ada yang melahirkan Buru-buru repot ya pak ya Bapak ibu-ibu ini saya Ini adalah kampung terakhir yang saya kunjungi dari aprakan Cibulu Jadi stok uang saya itu tidak banyak Ini nanti tolong aja dibagi ya bu ya Pak-bapak Ya pak Tolong dibagikan Itu ada sodakoh dari bapak Iza Razzi di Malaysia Itu sodakoh pak Jadi Tidak ada partai politik Dan juga tidak ada sara agama Ini murni Membagikan Masyarakat di kampung Cuma kebetulan ini kampung terakhir Jadi uang saya udah Udah Tipis Ini buat bengsin gitu Ya jadi tidak banyak Gak apa-apa ibu-ibu ya Mohon maaf ibu-ibu ya Bapak nanti dibagikan ya pak ya Mari mari Bapak ibu mangga Assalamualaikum Ya lagi bagi uangnya kawan-kawan Karena saya gak bawa uang yang Apa namanya Recehan Dan itu pun saya uangnya tinggal sedikit Stoknya karena saya udah Ini adalah hari terakhir saya Ekspedisi dari mulai daerah Cibuluh Masuk ke Puncak Baru Terus saya masuk ke Mekarjaya Dan ini Cilondok Daerah Londok Daerah Bandung Ini adalah kampung terakhir yang saya kunjungi Jadi Stok uang menipis Sementara di kampung begini Gak ada namanya Briling Ya Warung juga gak ada Tadinya saya mau jajarin kawan-kawan Tapi karena warung gak ada Yaudah dibagiin aja inisiatifnya Seperti itu Oh iya ini Bapak Pak saya mau tanya Kalau ini Ini masyarakat kontrak yang kerja di Kebun teh berarti ya Pak Masya Allah Masya Allah Gaji cuma 800 400 ribu sebulan Tapi dapat dikasih ini gak Pak Beras gitu Enggak Terus listrik bayar sendiri Sampai jumpa Kapan-kapan mau liwat Pak Boleh Bu Si Ibu nawarin ngaliwat kapan-kapan Katanya Insya Allah Bu Tapi untuk mencapai ke sini itu sangat jauh Bu Assalamualaikum Ibu Kokom Ya Saya sudah bersama Ibu Kokom Kawan-kawan ya Ingin menanyakan kepada Ibu Kokom Ibu Kokom Ibu Kokom ini Bekerja di perkebunan teh di sini Bu ya Iya Boleh saya tahu gajinya berapa untuk Ibu ini Gaji penetik itu Gajinya yang 1.300 1.300 Segimana Bu 1.300 1.300 Kenapa bisa dapat 7 kilo Banyakin aja Gajinya Oh Tehnya Oh Pucuknya kurang Bu Tapi Dengan biaya segitu berat ya Bu ya untuk mencukupi kebutuhan hidup Buat makan Beras beli ya Bu ya Tidak dikasih ya Tidak dikasih ya Oh gitu Kalau menurun Kalau menurun ke pegawainya juga Menurun kesejahteraannya Ya Namun Balik lagi ya Kita juga gak bisa Menekan Bahwa Perusahaan itu harus memberikan kesejahteraan yang Cukup untuk karyawan Ya Semuanya Sesuai kemampuan lah Seperti itu kawan-kawan Terima kasih